Tiga, kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. Terima kasih telah menonton! Sebagai bangsa, kita harus hidup hemat. Secara perurangan, secara kelompok, bisa saja ada di antara kita yang hidup secara berlebihan. Tetapi sebagai bangsa, hidup berlebihan tidak mungkin dapat kita pikul. Dalam keadaan kehidupan yang serba berat ini, kita lebih-lebih memeruken kuatnya rasa kestia kawanan, rasa senasib sepenanggungan. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokohan. Dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Maka peringatannya juga berlaku bagi pembelaan. Kalau Anda sebagai perorang, jangan minta dibela oleh TNI. Karena TNI bukan milik saudara, tapi miliknya rakyat. Perkara saudara melanggar apa tidak biar ditentukan oleh pengadilan. Tetapi tidak tepat Anda meminta dibela oleh TNI. Ini perlu saya nyatakan untuk menghindarkan kekeliru pahaman, untuk menghindarkan kesalahpahaman kita. Kita patut bangga bahwa kita telah berhasil meletakkan landasan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis dan lebih stabil. Yang akan lebih mampu menjawab tantangan abad ini. Besar kita tidak berubah, konsiliasi itu yang paling indah setelah kita berkompetisi untuk demokrasi. Setelah itu ya kita bersatu kembali, melangkah ke depan, membantu tugas bersama. Saya kira itulah hari-hari di depan kita. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun akhir-akhir ini hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama, semakin terlihat seperti Game of Thrones. Terima kasih telah menonton!